Halo, ini adalah video kamera depan dari Relewis. Jadi saya mau coba test kamera depan dari Relewis. Karena ini loit, saya tidak tahu suara ini. Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Hari ini saya mau coba unboxing salah satu handphone legendaris yang cukup kemarin, bulan-bulan, kemarin rame diperbincangkan. Tapi di sini saya mau review bukan handphone ini, karena buat gaming, tapi lebih ke bagaimana performa kameranya. Jadi ini adalah Realme Narito 30A. Konon katanya, dia lebih mesej dihubungkan dengan Xiaomi atau Poco M3. Oke, soal unboxing, yang di dalamnya itu apa aja? Sekarang kita lihat, feel the power. Jadi memang kalau dari Realme sendiri, beberapa situs ngomong bahwa ini adalah handphone yang buat gaming. Jadi benar-benar istilahnya, yaudah ini buat gaming, prosesornya oke, Helio G85, terus desainnya. Yang pertama, yang pertama didapat ini adalah seperti biasa lah ya, ini saya menciptor, lalu ini, terus cukup betul untuk. Kalau charger, ya tidak sama seperti iPhone yang tidak ada charger, ini charger, terus ini charger, terus gede banget nih, kepada chargernya. Terus, kabelnya ini USB, USB-C, yang lagi tangan di sini ini USB, USB-C, kuat, kuku, dan lain-lain. Terus untuk handphonenya, pesan pertama, membuka. Wow, dia beneran ini sih, cukup berat, tidak ringgih, quality-nya juga oke, terus ini dia kameranya, ada 3 kamera, terus coba kita nyalain. Realme, power by Android, ya iyalah, asal power by Apple. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Oke, hari ini kita akan review soal kameranya ini dari Realme, nanti hasilnya setelah ini akan saya tunjukkan. Jadi, di sini, dari kanan dulu, dari more, di sini ada Google Lens, Timelapse, Slow-Mo, Expert, dan Pano. Jadi, ini adalah handphone bawaannya dari Realme, kamera bawaan. Nah, di sini ada Pano, Pro Expert, Google, dan Tablet Slow-Mo. Terus, selalu ada Portrait dengan beberapa filter. Ini adalah filter, ini adalah filter, ya. Terus, ini kayaknya, oh, jadi bisa diatur bukehnya berapa. Dia berapa, terus ada setting juga. Coba kita lihat. Oh, ini adalah settingan, kalau misalnya kita mau ngambil shutter pakai volume, button, atau apa. Atau touch to take photo, ini aktifkan grid. Ini sangat berguna, apabila untuk foto. Jadi, grid ini untuk komposisi-komposisi, ada garis-garis ini. Kalau kita mau komposisi, juga enak sih itu. Terus, selain itu, ada foto biasa. Foto biasa di sini, settingnya ini ada fitur beauty. Ini kayaknya beauty, dah. Fitur beauty, terus ini HDR-nya juga ada. Ini langsung gallery di sini. Terus, agak enggak pas ya ini settingnya. Ini sama, sama kayak tadi. Terus, apa ya, tadi ada setting ini. Frame, oh, jadi kita bisa framenya untuk full. Apakah framenya full itu kameranya ini? Satu full gini. Foto, terus 16 banding 9. Jadi, masih ada sisa, 3 tombol di sini. Atau 4 banding 3 itu segini. Tergantung kebutuhan kita sih fotonya seperti apa. Nah, lari ke... Setelah menu foto, kita lari ke video. Jadi, kalau video di sini, standar ini zoom. Terus, setting. Settingnya juga standar. Coba kita lihat apakah resolusi dari videonya ini. Oh, ini ada. Jadi, resolusi video untuk Realme ini mentok di 1080 dan 7020. Terus, fps-nya juga nggak bisa. Frame per second-nya ternyata nggak bisa. Kayaknya kalau nggak salah, Xiaomi itu lebih banyak. Terus, ini naik mode. Jadi, ini foto-foto untuk naik mode. Tapi, rata-rata biasanya nanti saya akan coba pakai foto expert ini. Jadi, di sini kan saya akan coba hitung ISO-nya, AF, WB, dan shutter speed. Nanti kita lihat bagaimana sih kemampuan dari Realme ini. Apakah emang benar-benar keren? Nanti saya akan coba-nya jam menjelang maghrib lah. Nanti saya akan coba jam 5.30 untuk foto-foto ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.